Oke teman-teman Oke teman-teman bertemu lagi di channel saya Oke teman-teman bertemu lagi di channel saya Channel TMTS Desa Sementara saya cuci periuk Bukan tempat memasak nasi Saya akan kongsikan sedikit Tentang memasakan pucuk papayas Dengan membuang Supaya membuang Supaya dia tidak baik Jadi ikuti channel saya Nah hari ini Dia akan memasak pucuk papayas Sementara itu Saya tolong-tolong juga Bimbing saya Bimbing saya Makan labah Di ladang menjaga padi Karena di sarang menit Sementara itu tidak salah juga Saya tolong-tolong Untuk memasak di rumah Untuk meringankan sedikit Leban dia Oke karena saya di rumah ini Saya ada kerja Ketauran santai-santai Saya belilah Tolong-tolong memasak Pakat yang saya mampu Oke teman-teman Ini dia pucuk papayas Yang saya mau masak Tapi terlebih dahulu Saya rebus Bersama dengan Pucuk gosing Ini dia pucuk gosing Lihat Oke Ini saya rebus Sebanyak ini Supaya dia tidak pahit Saya campur dengan Pucuk gosing Dan ini pucuk papayas Jadi kita lihat Terusnya Saya akan tidak potong Saya Buat begini saja Saya rebus Bersama dengan Kucuk gosing Kita buat begini saja Kalau tidak Belum saya cuci Nanti satu kali baru saya cuci Oke Kita buat begini Kalau sudah kita rebus Dia Baru kita putus Oke Begini Ya teman-teman Dan ini pucuk gosing Dia saya cuba cuci tadi Kalau ini Kita akan masuk Dia sekali begini Oke Ini pucuk gosing Ini pucuk gosing Yang boleh menghilangkan Pahit daun papayas ini Lepas itu Kita isi air Oke teman-teman Kita akan rebus Selama Sepuluh minit Sampai itu Gata Papayas Keluar disini Baru kita akan Angkat Dan cuci balik Dan memutung-mutung Daun papayas Itu nanti Nah ini dia teman-teman Jadi dia Oke Ini dia Oke air dia Ini pucuk gosing Dan saya simpan di dalam Ini pucuk kepayas Ini pucuk kepayas dia Dan ini pucuk gosing Kita masak dia Sampai 10 minit Namanya Supaya Gata Kepayasnya akan timbul Di permukaan Pariuk ini Lanjut Untuk memasaknya Oke kita asingkan Daun Kepayas Sama daun Gosing Nah ini Perubahan warna dia Kita boleh lihat Perubahan dia Oke Kita asingkan dulu Bukan itu Yang kecil itu Tidak mau Sudah mau Sudah tahu Itu kecil itu Sudah tahu Buka Suruh buka Sama si baby Bapak ada kerja Oke kita sudah asingkan Tinggal Ini pucuk kepayas Ada disini Oke ini kita cuci Kita potong Lepas itu cuci Baru kita parah dia Supaya Betul-betul Pahit dia Hilang Oke ini dia Gatah Kepayas tadi Teman-teman Melakat Di sinduk Saya Macam Melakat Teman-teman Kita Parah dia Manti ada pahit Teman-teman Manti ada pahit Kalau dia punya Pucuk Kocing itu Betul-betul Cukup Memang Dia tidak pahit Belilah teman-teman Coba Tapi memang Merebus dia Kita akan Kasih lama Supaya Dia akan Betul-betul Itu pucuk gosing Betul-betul Merasa Oke Pasti kita putong Sebelum Kita masak Kita putong Oke Kita siap Teman-teman Saya putong Bawang Dia Ini bawang putih Oke Oke Tangan-tangan Kita Masukkan Minyak Seperti biasa Kita kasih Panas Minyak Dia Pas itu Ini bawang Kita masukkan Bawang Oke Baunya Sudah naik Dan bawangnya Sudah mulai Kering Kita masukkan Ini tidak Terlalu lama Teman-teman Karena Dia sudah Masak Sebelah Dan waktu Direbus Sari Minyak Sudah Minyaknya sudah sebatu Dengan Kering Dan cucik Dan cucik Sayur Minyak Sudah Semua Dia punya Daun Cucu Sudah basah Dengan Minyak Sudah Sudah Kita beli cuang Belacan Belacan Tadi Belacan Basah Nanti Belacan Buntuk Kita selalu Beli di Pasar-pasar Terima kasih Terima kasih Kita tunggu Sampai Dia Berkering Sikit Baru Kita Baru Kita Sedia Kering Kering Baru Kita Campur seluruh garam dan presa dia presa dia seperti biasa saya pakai bagian nyutup tidak kasih habis dan garam dia karena belacan tadi tidak kasih habis nanti kalau kau masing belacan tadi pun saya rasa kalau belacan bungkus memang dia masing oke teman-teman dah siap nah ini dia pucuk kakayas nah cantur belacan menu saya yang kedua pucuk kakayas juga satu yang saya katakan ini disimpan sardine dan sardine dia oke teman-teman kalau masukkan pucuk kakayas dia karena dia sudah kering sedikit nah beginilah teman-teman pekan-pekan tidak salah kita ini bantu-bantu istri memasak jika ada masalah pang kita akan bantu-bantu untuk memasak seperti yang saya katakan tadi seperti yang saya katakan tadi terus saya lagi di darat saya menjaga padi jadi saya lagi lemah ini masak-masak lempang kita simpan sedikit air jadi jadi saya tunggu kita simpan sedikit semuanya kita lagi di darat jadi saya ada masalah pang begini memang ini saya akan selalu bantu juga lah masak-masak bagian dapur tidak salahnya kita orang-orang ini membantu juga istri kita untuk masak-masak dapur oke teman-teman saya tidak kasih lama karena memang sudah masak sedikit dia saya simpan garam pas itu saya simpan juga terasa dia seperti biasa di nemutut saya gerau-gerau oke dah siap teman-teman selamat mencuba nah masakan saya itu pucuk kepayas tidak pahit bilang bisa pahit tapi kalau seperti yang resepi tadi ini ini ada pahit sedikit juga tapi macam rasa periak saja memang kebiasaan tidak ini ada pahit cukup juga tidak juga langsung pahit bukan macam seperti original dia memang kalau pahit tidak kita boleh makan oke selamat mencuba resepi saya hari ini jangan lupa subscribe like dan komen di dalam resepi saya ini semoga ini video-video saya resepi-resepi saya seterusnya anda boleh tonton ini terima kasih terima kasih terima kasih